kecepatannya 10 kali lipat ya kalau di sebelah sini gulkum ya Oh ternyata keras juga ya karena karakternya unik ya hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku jumpa lagi bersama channel Hasan media Dada Payam Oke dalam video kali ini kita lanjut perjalanannya di sekitar sini ya bos nah ini jurang ya harus berhati-hati terutama bari bagi para pendongkel harus waspada ya Oke dalam kesempatan ini kita akan mencari di pinggir-pinggir sini aja ya bos nanti sekalian kita akan melihat hasil setek batang bundut pucuk merah ya sudah sembilan hari apakah sudah sudah tumbuh tunas dan sebelumnya terima kasih telah menyimak video ini dan jangan lupa mendukung channel ini dengan subscribe channel ini kemudian sering-sering komentar dan like nanti akan ada kesempatan dipromosikan tetap komunitas ya jadi kita bisa bareng-bareng dan bekerja sama bareng-bareng salam gotong royong Oke lanjut pesku simak videonya cekidot Oke itu dia bosku hasil setek di alam liar selama sembilan hari woi mantap bos bisa kita lihat ternyata kecepatannya 10 kali lipat ya daripada setek di rumah karena saya juga membawa hasil setekan dengan bareng ini yang dirumah ya itu malah tumbuh tunas aja belum bos nah ini sudah mantap sekali Hai ini yang lain juga sudah pada bertunas semua mantep ya yang sana-sana Hai eh sudah tumbuh tunas semua jadi ternyata setek di hutan waktu musim hujan gini kecepatannya 10 kali lipat lebih ya bos di rumah belum tumbuh tunas tapi disini malah sudah gondrong-gondrong ini waktu sembilan hari ya hanya dalam waktu sembilan hari sepertinya grimis bos disini ya hujan jadi ini ini apa kita harus pulang dulu atau gimana ya kita belum mendongkel apa sebaiknya kita bawa-bawa yang kecil-kecil aja dulu bos buat oleh-oleh daripada eh daripada song ya karena ini waktunya musim hujan Oke lanjut bosku nah disini saya nemu bahan bonsai hilang-hilang bos lumayan ya biar kecil nggak apa-apa lah daripada song eh dan hilang-hilang buat oleh-oleh ini jadilah Oke kita akan ambil aja bos kalau yang sebelah sini gurukum ya tapi ini tidak saya ambil karena mungkin waktunya ini waktunya mepet berhujan banyak pohon durinya bisa besar-besar bos harus hati-hati nanti keincek ini dia bahan bonsai mame hilang-hilang ya nah unik nanti seperti ini ini yang satunya juga melintir ya oke kita cari yang lain bos mumpung belum hujan di sini ditebas yang punya ya para penduduk ya jadi ini ditebas terus jadi nggak sampai tinggi-tinggi batangnya bos jadi ini ada bahan eh ini loh kelame sireng ya ini kelame sireng ini juga nanti ditebas nggak lama lagi ditebas ini sini banyak sekali anak-anaknya ya dan kalau kita mengingat ini biar-biar tidak ditebas yang punya kita bisa potong di sini bos kan pendek jadi dia selamat dari tebasan yang punya kebun ini oke akan kita potong bos jadi kita program dari alam kita potong langsung oh ternyata keras juga ya kayunya nah kalau sudah dipotong gini aman nggak ditebas yang punya ini saya dapat lagi bahan bonsai mame yang keren bosku nah jadi sebelum hujan kita cari bahan-bahan pun saya mame dulu nah mantep kalau kita fokus dulu nah karakternya unik ya kecil-kecil tapi cabai rawit oke kita coba ambil bos oke kita coba ambil bos nah ini dia hasilnya bos bahan mame dari bahan bonsai laban nah karakternya juga mantep biarpun kecil tapi pedes ini ya nah oke bosku terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat ya karena ini sudah mau hujan jadi kita harus cepat-cepat pulang salam satu habis salam sukses selalu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau kita lihat Terima kasih.